Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini artinya pacar ya. Surat ke-89. Ada 30 ayat. Dan masih termasuk surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di Makkah. Alhamdulillahimina syaitonirrojim wal-fajr walayalin asyad. Jadi disitu Allah bersumpah lagi demi facar. Walayalin asyad. Dan demi 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Disitu disebutkan. Ada malam 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa yang disebut walayalin asyad itu adalah. 10 pertama dari bulan Ramadhan. Ya termasuk di dalamnya hari asyurah. Tapi ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Zulhid. Jadi yang mengatakan walayalin asyad ini ada 3 tafsir. Tafsir pertama adalah mengatakan itu 10 malam terakhir. Pula yang mengatakan itu adalah 10 malam pada awal pertama bulan Luharam. Dan ada yang mengatakan 10 malam hari di bulan Zulhid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini. Apakah walayalin asyad ini malam-malam di bulan Zulhid, Muharram ataukah Ramadhan? Yang jelas Allah sedang menampakkan kekuasaannya adanya kemuliaan-kemuliaan di bulan-bulan tersebut. Di hari-hari tersebut. Dan demi yang genap. Berpasangan. Maupun yang ganjil. Nah sekarang kita lihat. Di bumi ini apa yang genap? Pakai perempuan. Tinggi pendek. Ada enggak yang ganjil? Ada enggak yang ganjil? Ada. Matahari juga ganjil. Bulan juga ganjil. Kalau diartikan bulan dan matahari. Enggak apple itu apple. Nanti bumi digandingkan dengan siap dong. Jadi demi yang genap maupun yang ganjil. Allah memang menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Tapi ada juga yang tidak berpasangan. Kayak binatang aferte brata itu. Atau binatang yang amuba. Yang bisa membelah diri itu kan enggak butuh pasang. Jadi cara berkembang biaknya tidak dengan binatang bersel satu. Itu juga termasuk yang tunggal. Walayli idha yaseb. Demi malam apabila telah berlalu. Alfidha likaqaqa samul lihidi ya hijar. Adakah padamai yang diterapai demikian itu? Sumpah yang dapat diterima bagi orang yang perakal. Tidakkah engkau Muhammad? Memperhatikan bagaimana Tuhanmu. Berbuat terhadap kaum Ad. Siapa mereka? Mereka adalah penduduk Irom. Penduduk Irom. Ini adalah kaum Ad. Yang diperintahkan kepadanya Nabi Hud. Kaum Ad ini terkenal dengan Tubuh mereka yang besar tinggi. Kuat-kuat. Dan mereka punya bangunan-bangunan tinggi. Di masa itu. Sehingga layak kalau mereka sombong. Modal untuk sombongnya ada. Kita yang sombong ini kadang enggak punya mod. Internetnya. Jadi penduduk Irom. Ini adalah penduduk yang dikenal dengan memiliki fisik prima. Fisik yang tinggi besar. Dan mereka juga membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Sehingga mereka kemudian mendustakan Nabi Hud. Tetapi Allah tilam yukhlaq misluha filwilat Ini Iromadzatil Ima tadi. Penduduk-penduduk Irom itu. Itu Membuat bangunan yang belum pernah dibuat oleh Orang sebelumnya. Atau oleh Negara-negara lain. Layak sombong. Begitupun di hadapan Allah masih dianggap enggak layak. Karena tidak ada yang layak sombong kecuali Allah. Apalagi kita yang enggak bisa bikin bangunan tinggi. Tubuh kita yang enggak terlalu besar amat. Ya biasa saja. Dengan apa kita punya modal untuk sombong. Jangankan kita Iblis yang sudah hebatnya begitu. Kesaktiannya menyaingi malaikat. Gitu loh. Terusir dari surga karena sombong. Ya. Jadi Sombongan kaum Irom yang kalau menurut standar hebat standar keren standar sukses standar wow-nya orang sekarang itu masuk. Punya segala standar. Segala kriteria untuk ikut standar. Tapi toh demikian sama Allah dihancurkan. Dimusnahkan. Makanya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk juga diwarningkan kepada umatnya. Alam taro kaifah fa'ala rabbu ka bi'ad Apakah kamu tidak melihat bagaimana kaum ad itu telah diperlakukan oleh Allah. Nanti disebutkan dalam ayat selanjutnya tentang siksaan yang diterima oleh kaum ad. Dibinasakan oleh Allah. Karena kesombongannya. disyarat untuk sebuah bangsa atau sebuah negeri dihancurkan. Ya sombong aja. Sombong aja. Itu. Dimana kaum ad ini kalau menurut para arkeolog kaum ad ini mendiami wilayah Yaman. Wilayah Yaman. Daerah sana ya. Pada saat Nabi Hud diutus pada kaum ad yang awal. Itu pengganti dari kaumnya Nabi Nuh sebenarnya. Kaumnya Nabi Nuh sudah dihancurkan. gitu. Tapi kemudian menyisakan orang-orang baik. Nah keturunan dari orang baik ini sebenarnya. Apa yang menghancurkan mereka azabnya adalah suara yang mengguntur. Menjadikan mereka seperti manusia-manusia itu kayak sampah banjir saking banyak yang mati. salah satu bentuk siksaan Allah kepada kaum terdahulu itu adalah dengan sekali teriakan saja. Dengan sekali teriakan saja manusia itu sudah mati semuanya. Adap lagi adalah angin yang menghancurkan. Awalnya dikira ada hujan karena terlihat awan berarak tapi ternyata bukan hujan yang datang. Tapi malah angin kencang selama 7 hari 7 malam menjadikan setiap benda yang dilewatinya seperti serbuk. Mereka mati bergelimpangan bahkan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapu hancur lebur. di pertama itu kaum ati itu disebutkan dalam satu kisah itu selain mereka dibinasakan dengan yang saya sebutkan tadi sebelumnya mereka disiksa dengan kekeringan selama tiga tahun. Jadi karena kekeringan selama tiga tahun itu sehingga harapan mereka untuk datangnya hujan itu sangat tinggi. Nah suatu hari awan tampak berarak seneng kaum ati karena dikiranya itu akan mengakhiri kemarau panjang mereka. Mereka bersenang-senang tapi ternyata awan yang dikiranya akan membawa rahmah itu datang membawa musibah hancur lebur oleh sapuan angin dan kuntur yang mungkin legar kenapa mereka mungkin merasa dengan kemampuan arsitektur kemampuan engineering sampai bisa membangun bangunan yang tinggi mungkin dalam belak mereka tidak ada yang bisa mengalahkan aku tidak ada yang bisa mengalahkan kita negeri-negeri sekarang yang sudah punya nuklir yang ekonominya sudah mapan itu kan rata-rata gitu sudah tidak butuh Allah itu yang berbahaya jangan ikut-ikutan yang seperti kalau Allah sudah bergendak menghancurkan satu kaum mudah sekali yang menciptakan Allah oke sampai di situ mungkuh kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan dari surat al-fajr ayat pertama sampai ayat 8 ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan dari ayat 1 sampai 8 atau ayat sebelumnya yang mungkin masih mengganjal dan mengisahkan pertanyaan silakan ada oke kalau tidak ada ada satu hal ya yang perlu kita camkan betul dalam konteks kajian kita seperti yang saya bilang kemarin bahwa antara energi dan endurance itu sesuatu yang sangat kait berkelindannya energi kita untuk mengikuti Allah itu harus benar-benar kita alokasikan porsinya di setiap hari sudah jelas bahwa minimal dalam setiap hari kita itu sholat 17 rekat itu juga butuh energi kita juga mungkin berkegiatan ritual yang lain sholat wardu dan sebagainya juga itu membutuhkan energi kadang orang memiliki energi tapi karena tidak mampu memaintain merawat dengan baik energinya akhirnya tidak cukup untuk melakukan endurance atau menopang ketahanan padahal yang dibutuhkan dalam hidup ini yang dibutuhkan di dalam fasta people khairat ini adalah ketahanan sampai akhir bukan hanya hebat di awal tapi ketahanan sampai akhir nah ini juga yang harus sampian dan saya jadikan mindset tentang kajian ya karena tidak gampang bosan karena sesungguhnya kita hanyalah memunguti sang apapun yang bisa kita lakukan dan perbantukan ayo diperbanyak supaya endurance kita tinggi saya rasa itu kajian kita kalau tidak ada pertanyaan dan menurut saya besok ada Pak Muzi ya ya ini dari Kustadi menanyakan bagaimana saat itu dibutuhkan di kaum ad kesombongannya dan saya menanyakan itu terkini terkinian apakah itu masih ada dan bentuknya apa itu contoh yang saya amati itu apa kejadian Cianjur apakah itu serupa apakah kejadian Palu dan yang tahun 55 itu kan diviralkan bagaimana gunung di Jawa Tengah itu yang mana terpangkas dan tidak ada longsoran kok masuk menutup legitan ini untuk terkinian ini kan ditunjukkan Cianjur itu apa sebetulnya kesombongan yang ada di situ dan itu saya kan masih lokal jadi semua kenal nah pertanyaan saya itu gunung legitan itu apa itu legitan apa itu pangampun-ampun diiris berapa malekat yang gotong itu temikian pertanyaan saya terima kasih pertama tentang adab yang diterima oleh orang-orang di sekitar kita sebenarnya ketika adab atau sebuah kejadian itu datang itu memiliki dua dimensi peringatan peringatan untuk yang sedang ditimpa itu juga peringatan untuk orang yang di sekitarnya yang tidak terbentuk jika untuk mengundang bencana itu adalah sombong pertanyaannya apa kesombongan yang dimiliki oleh warga Cianjur tentu saya tidak tahu tidak tahu apakah dulur-dulur Cianjur itu sebenarnya diuji oleh Allah atau bagaimana tapi yang jelas begini ketika kita memahami satu fenomena terutama fenomena bencana yang perlu kita lakukan pertama adalah menolong mereka tanpa memandang siapa mereka baik tentang akhlaknya apa tidak perlu mereka adalah korban sekurangnya korban bencana syukur kalau tidak menjadi korban serangan setan nah sehingga kesombongan apa yang saya sampaikan adalah bila kita yang memimpin satu negeri menjadi penduduk satu negeri jangan sombong karena bentuk kesombongan itu sangat sangat berlagam tidak hanya tentang ini loh aku kenapa ngapain kamu kadang tidak begitu parkir di tempat yang salah disuruh pindah tidak mau mengekkel itu namanya sombong sehingga semua orang kalau dilihat dari situ maka semua orang punya potensi untuk disiksa Allah jika tidak kunjung bagi sementara siksa Allah juga kadang sifatnya sifatnya skala lokal ada sifatnya secara regional di masa Nabi Nuh siksanya itu menyeluruh dikena semua tapi di masa Nabi Musa hanya di wilayah Bani Israel atau Mesir dan seterusnya sehingga apa kalau kemudian di satu daerah itu ada bencana lalu daerah lain terkena awangetnya kan dari sisi dosa ya enggak tetap saja siapa yang berbuat dialah yang menuai lalu pertanyaan kedua tentang apa ini tadi tentang Sipidan ya tentang yang dilihat di apa tadi di Sipidan Pak di gunung pengamun namun terus kenapa gunung di di Sipidan kenapa Pak yang berbatasan dengan Malaysia kenapa Jawa Tengah yang tadi itu itu kan teriris tetapi tidak dalongsoran ya itu yang yang kedua tadi yang kedua itu bentuknya yang dipalu itu beda Allah tunjukkan beda yang ya apapun ya Pak dalam bentuk apapun Allah itu kuasa untuk mendatangkan adab maupun rohmah itu dalam bentuk apapun sehingga sebaiknya memang jangankan bencana besar ya bencana yang kecil kita terantuk batu kita kepreset istighfar kita itu menandakan bahwa oh berarti mungkin saya ada yang salah ditegur Allah gitu itu jadi sebenarnya yang mengatakan itu siksa atau tidak jangan orang luar harus muncul dari kesadaran diri sendiri misalnya saya menunjuk-unjuk gak ngapa-ngapain terantuk pintu cedubok harusnya yang mengatakan mikrofon kamu itu gitu itu kualat sama si yang ngomong gitu harusnya bukan orang lain supaya gak tersinggung tapi harusnya diri kita sendiri dan jangan pernah mencaci orang yang mendapat musibah sekali lagi jangan pernah mencaci orang yang mendapatkan musibah dengan dasar kamu gara-gara kamu ini perilaku begini gak usah karena perilaku yang kita jelek-jelekkan itu sangat mungkin kita juga akan tertimpanya kalau gak waspada jadi akhirnya apa nah sehingga sekali lagi tentang siksa itu hak prioritasnya Allah dan benar-benar tidak bisa diprediksi bentuknya jenisnya kapan berapa lama dan sebagainya itu mekanismenya Allah karena Nabi Muhammad s.a.w. sendiripun memintakan ampun memintakan kita kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam bencana karena apa ya karena itu domainnya Allah tidak bisa orang satu pun yang menolongnya wakina syarramak wakina adab banar dan seterusnya kita diajarin Rasulullah untuk berdoa agar dijauhkan dari bencana saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini semoga Allah maaf kita kita besok libur kita lanjut hari sabtu ini terkait dengan kesombongan manusia ini kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang mungkin kesombongan manusia itu melampui kaumnya umat Nabi 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 Lut tentang gunung yang apa gedung yang tinggi bangunan tinggi sekarang itu kan berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi nah apakah hal itu atau kejadian seperti itu bisa menimpa umat yang sekarang ya kemudian yang kedua terkait dengan energi dan daya tahan daya tahan yang selalu ke Allah itu bagaimana kita bisa beristikomah untuk mempertahankan energi dan daya tahan kita untuk selalu fokus pada Allah maka terima kasih yang pertama begini tentang bangunan tinggi itu bukan standar akan adanya tiksaya tetapi lebih kepada rakus dan ambisiusnya manusia jadi bukan pada tingginya bangunan ya memang itu jika tersimpan di dalamnya ada unsur sesedikit apapun sombong ini yang akan mengundang bencana itu lalu bencana dalam bentuk apa Allah punya ribuan jenis bencana kita tahu bahwa capung dan kodok itu kan sesuatu yang sangat remeh kalau sendiri kalau cuma satu itu pun sama Allah bisa dirubah menjadi bencana yang sangat menghancurkan termasuk menghancurkan tanaman seluruh negeri Mesir tidak panen termasuk setiap kali ada orang buka mulut langsung kemasukan kodok itu kan bukan bencana yang kayak merusak gitu tapi ya ada yang merusaknya tapi sifatnya itu hanya tapi itu tidak bisa dihubungkan dengan bangunannya tetapi lebih kepada mereka yang bangun sehingga pola bangunan itu sebenarnya diniatkan untuk apa kalau diniatkan untuk sombong ya jelas terus yang kedua tentang energi dan endurance bagaimana kita menjaga itu untuk energi itu kita harus bersikap adil artinya nutrisi jasmani kita kita cukupi dan nutrisi ruhaninya sering kita lupakan ini bicara energi padahal dua aktivitas baik aktivitas jasmani maupun aktivitas rohani dua-duanya membutuhkan energi kalau misalnya tumbuhan membutuhkan siraman air agar dia mampu mencerna itu lalu mengantarkan melalui gambiumnya seluruh nutrisi sampai di sana itu nutrisi untuk jasmani maka kita yang memiliki dimensi rohani juga membutuhkan bagaimana caranya kalau itu dengan cara makan minum kita dengan cara bersedekah dengan cara tahajud dengan cara minta kepada Allah yang kedua tentang apa apa tadi tentang endurance gimana caranya endurance itu bicara tentang ketahanan sehingga kadangkala kita itu sebagai manusia biasa itu lah dinamikanya fluktuatif ya zidua yang semangat pun kadang naik turun gimana milikilah komunitas yang servisi supaya ketika kita sedang kendor endurance-nya kita ada yang ngangkat nanting yang kedua yaitu ada resep pak guru yang tiga itu mulai dari kuat-kuat karena berdoa dimanapun setang apun terutama tahajud malam kemudian siap dilemehkan dan banyak bersedekah itu nanti yang akan memantapkan apa endurance ketahanan kita yang kedua juga sampai harus berkumpul dengan orang-orang soleh agar banyak yang mengingatkan kita banyak mengingatkan kita karena seringkali kita terlena lalu kemudian habis-habis-habis-habis-habis sampai entek beng sini itu ya karena kita sendirian tidak berjamaah iya kalau sudah entek itu susah cuman dia tahu di sepeda meter motor itu kalau tanda-penanda itu cuman tahu F dan E itu apa artinya E empty yang F full full liru liru kalau E itu entek kalau F itu bukan full penuh itu kalau sudah sampai entek bahaya iya kan kalau sudah sampai entek itu bahaya orang kalau sudah entek energinya endurance nya juga sudah mulai menipis dijak sholat jangankan tahajud sholat wajib saja sudah arasa-arasan iya lah nah itu atau begini ketika muda sawamangat letoy lupa kalau dalam kehidupan ini lari maraton panjang begitu umur 40 malah mulai nakal kebalik mulai bandel karena termasuk di dalam politik nah ini yang tidak mampu menjaga ritme energinya sehingga endurance nya kemudian kocar kacit makanya seperti yang saya ceritakan kemarin ada pendeta Baraseso yang sangat halim ahli ibadah habid pokoknya di akhir hidupnya tergoda endurance nya tidak kuat tergoda oleh perempuan sampai Naud Ibn Dalik akhirnya perempuan itu dia bunuh untuk menutupi aib Naud Ibn Dalik dan Baraseso sendiri yang ahli ibadah itu akhirnya mati pun dalam keadaan su'ul khatimah Naud Ibn Dalik kemampuan menjaga ritme kita itu termasuk diantaranya sedekah juga itu nanti yang akan saya bilang begini saya sering katakan ibaratnya kita itu naik perahu naik kapal naik satu bahtera dan bahtera ini jelas melawan arus jalan yang mendaki melawan arus sehingga karena melawan arus ini berat maka penumpang yang didalamnya itu harus punya banyak tali yang mengikatkan dia ke tiang pancang sabuk pengaman lah nah apa sabuk pengaman itu sedekah banyak kita punya sabuk pengaman seandainya putus satu cekas kita masih punya sabuk pengaman yang lain yang menjaga kita tidak terlempar ke dalam ombak lautan itu jadi semakin banyak kita bersedekah maka itu akan semakin banyak sabuk pengaman yang mengikatkan kita di tiang pancang tahtra itu itu yang disebut as-sodakot itu taduk fa'un balak sodakot itu bisa menolak atau menghindarkan kita dari balak dari bencana termasuk dari turunnya iman termasuk dari terlempar dari bakhtra keselamatan itu satu selain yang tadi misalnya berkumpul dengan orang soleh agar kita terlalu diberi nasihat kemudian juga kita diberi motivasi agar ketika rendah kita naik lagi itu penting untuk punya komunitas semacam itu yang servisi sehingga kita saling pengantar juga punya guru bersedekah dan dilalui dengan tahajud sendiri minta kepada Allah 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 wala kuwata illa billah aliyyil 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 saya rasa itu jenis pasar sudah tinggi matahari menyambut pagi untuk beraktifitas hari terima kasih semoga kita agak ngantuk sedikit tapi mudah-mudahan saya enggak ngelantur tadi ngantuk enggak apa-apa saya enggak ngelantur mobilnya jangan nyetir sambil ngantuk ya safe riding semoga selamat sampai tujuan kita semua juga berdoa semoga selamat sampai di dalam ridha dan ampunan Allah amin Allah ma'ala Allah ma'ala Allah ma'ala 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh